Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Cornelis Buston. Mahkamah Agung memperberat hukuman mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston menjadi 6 tahun penjara dengan denda sebesar 500 juta rupiah yang sebelumnya 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua Sri Marwah Yuni, Hakim Anggota 1 Gazalwa Saleh dan Hakim Anggota 2 Hamdi menolak permohonan kasasi Cornelis Buston mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Putusan kasasi yang dibacakan 9 Desember 2021 lalu menghukum Cornelis Buston dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Hukuman tersebut bertambah dari hukuman yang dijatuhkan pada pengadilan tingkat pertama yakni 5 tahun 6 bulan penjara. Cornelis juga dijatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik selama 5 tahun serta harus membayar uang pengganti sebesar 100 juta rupiah subsider 6 bulan penjara. Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jambi, Yandri Roni, membenarkan hal tersebut. Pada tingkat kasasi, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangnya. Pasal yang terbukti sama pasal 12A namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ternyata naik menjadi 6 tahun dan uang pengganti tetap sama yaitu 100 juta rupiah. Perkara atas sama terdakwa Cornelis Guston selaku ketua DPR Provinsi Jambi Perunian Laku ya. Jadi hasil putusan kasasi, putusan di tingkat pertama pengadilan di PIKOR Jambi terhadap terdakwa diputus selama 5 tahun dan 6 bulan. Di pengadilan tinggi tingkat banding dikuatkan putusan PN atau PIKOR tingkat pertama lalu kemudian terdakwa Cornelis Guston selanjutnya mengadilkan upaya hukum kasasi. Di tingkat kasasi ternyata diambil alih pertimbangan oleh Majelis Kasasi Pasal yang terbukti sama pasal 12A namun mengenai strahma atau lamanya pidana yang dijatuhkan ternyata naik oleh Mahkamah Duh menjadi 6 tahun. Cornelis Guston merupakan ketua DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 dirinya didakwa menerima uang suap dari mantan Gubernur Jambi Zumizola untuk mengesahkan APBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018. Setidaknya saat ini sudah belasan anggota DPRD periode itu dijadikan tersangka oleh KPK dan sebagiannya sudah menjadi terpidana. Iqbal Jek TV melaporkan